Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di tanggal saya Om Dori tapi sebelumnya jangan lupa ya ketik subscribe like comment share di sini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimana kolam ikan kita bau kolam ikan kita kenapa kok bau lah Bagaimana cara mengatasinya kolam yang bau lah di sini ada E4 dan tetes tebu ini tidak lupa untuk pembudidaya ikan lele khususnya kita harus punya yang namanya E4 dan tetes tebu ini namanya E4 dan yang ini tetes tebu tentunya belinya dimana ya ini belinya di toko perikanan banyak toko perikanan ada Hai terus bagaimana caranya membuatnya kita ada tipnya cara membuatnya yaitu seperti ini saya contohkan ya ini ini E4 nah ini Anu kita tuangkan keempat kalau kolamnya besar kita pakai banyak kalau kolamnya agak kecil kita kasih secukupnya aja contoh inilah ini ini berapa kasih kolamnya agak besar kasih 5-3-5-3-4-5-5-5-5 terus ini kita kasih juga mula senang namanya tetes tebu ini tetes tebu biar baga bau dah lima terus kita kasih air kita kasih air secukupnya ini pemeriksa setelah itu kita aduk kita aduk sampai merata warnanya agak kecoklat-coklatan ada coklat hitam dari satu ini diaduk merata kalau sudah kita kasihkan ke kolam tentunya kita kolam kita kosongkan dulu kita kuras bisa 50 cm atau kita kurang sampai habis nggak apa-apa untuk mengetahui di bawah ada kotoran yang mengendap atau ikan-ikan yang mati bisa langsung kita cek langsung ke sini akan kita langsung masukkan kolam yang berbau ini nah ini nanti bau tidak akan menjadi bau lagi karena sudah ada tadi molase tetes satu ini ikan akan menjadi sehat begitulah teman-teman saudara-saudara ya begitu saudara-saudara tadi contoh secara semoga bermanfaat untuk kita semua tapi jangan lupa di channel saya Om Dorila jangan lupa ketik subscribe like komen jika bermanfaat silahkan dibagikan kepada teman-teman atau saudara-saudara kami dari saya mengucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati